Jadi, sudah cukup lama sejak daftar game horror Android kami suguhkan untuk kamu semua. Supaya kamu tetap mendapatkan asupan rasa ngeri yang masih relevan, berikut adalah beberapa game horror Android dan iOS terbaik yang bisa kamu coba mainkan saat ini. Beberapa di antaranya mungkin adalah game lama, tapi kami rasa game tersebut masih bisa membuat kamu merinding ketakutan. Tema horror sekolah berhantu telah berhasil diracik dengan baik oleh Roy Games dalam game White Day A Labyrinth Named School. Lainnya game PT yang telah ditarik Konami, White Day menghadirkan permainan dalam sudut pandang orang pertama demi menyajikan pengalaman horror yang sangat intens. Sebagai seorang siswa bernama Hui Min, kamu akan menjelajahi bangunan sekolah yang sangat angker, berbagai hal yang mengganggu perasaan seperti bayangan yang melewat, suara misterius, hingga jumpscare, akan siap membuat kamu berkeringat dingin. Game ini juga sedang dipersiapkan untuk menjadi sebuah pengalaman virtual reality. Jadi, silahkan persiapkannya libu. Knock Knock masih bertahan sebagai salah satu game horror terbaik untuk platform mobile. Kamu akan berperan sebagai penghuni kabin yang semakin kehilangan kewarasannya akibat insomnia yang parah, dan juga akibat gangguan makhluk-makhluk mengerikan. Direkomendasikan untuk memaikan Knock Knock menggunakan earphone demi permainan yang lebih menegangkan. Rasanya game ini masih tetap wajib hadir dalam daftar game horror terbaik untuk mobile. Dalam Ice, kamu akan ditugaskan untuk mengumpulkan koin sebanyak mungkin, tapi tentunya tidak sebudah itu. Kamu akan dikejar-kejar oleh hantu kepala yang berpatroli di dalam rumah. Untuk memainkan Ice, rasanya kamu butuh nyali yang besar, karena kalau tidak, kamu hanya akan jatuh kaget dari kursi permainmu. Fran Bow membawakan tema horror psikologis yang cukup berat untuk dicerna. Game ini mengisahkan seorang gadis bernama Fran Bow yang berjuang menghadapi gangguan kejiwaan setelah melihat orang tuanya ditemukan terpotong-potong di rumahnya sendiri. Kamu nantinya akan melihat hal-hal aneh yang terjadi, mulai dari bertemu hantu masa lalu, hingga makhluk aneh yang merupakan representasi peristiwa yang dialami Fran. Dengan tema yang cukup meresahkan ini, rasanya Fran Bow memang tidak direkomendasikan untuk para gamer muda. Tapi untuk penggemar horror psikologis, game ini wajib untuk dimainkan. Walaupun sudah ada Dungeon Nightmares 2, namun iterasi pertama game ini merupakan seri yang paling mencekam yang mendapat review terbaik di Google Play. Jika kamu pernah bermain Amnesia The Dark Descent, maka Dungeon Nightmares mungkin terasa sedikit tidak asing bagimu. Di sini kamu akan mengitari labirin penuh teka-teki sambil menghindari kejaran sang hantu di belakang. Apakah kamu berani untuk memainkannya? Murder Room masih bertengger di deretan game horror terbaik untuk mobile. Game horror bertemakan slasher layaknya film horror di bioskop ini tidak hanya menampilkan visual novel dengan narasi horror, tapi juga akan membuatmu penasaran mengenai siapa dalam pembunuhan berantai di Murder Room. Kalau kamu suka dengan game berjenis Escape Room, Murder Room pantas masuk dalam daftar mainmu. Nampaknya developer EA Gaming Plus masih belum puas merilis Mental Hospital, dan kini mereka akan kembali menerormu lewat sequelnya yang berjudul Mental Hospital 4. Sekilas game ini membawakan tema rumah sakit jiwa yang mirip dengan game seperti Outlast atau Lost Within. Meskipun mirip, tapi berkat atmosfer yang sangat baik, serta ragam lingkungan baru membuat permainanmu menjadi semakin tidak normal. Five Nights at Freddy's memang sudah memiliki banyak seri, namun menurut kami, Five Nights at Freddy's 2 masih merupakan seri terbaiknya. Dalam Five Nights at Freddy's 2, posisimu akan menjadi lebih rentang, karena para boneka yang ada bisa lebih leluasa mengejutkan kita. Hal yang sama memang bisa ditemukan dalam Five Nights at Freddy's 4, namun seri nomor 2 ini jauh lebih bisa dinikmati. Game yang diangkat dari novel horror yang cukup populer di tahun 90-an ini menghadirkan beberapa elemen teror yang mungkin akan sangat diapresiasi para penggemarnya. Kamu akan bertemu Slappy, sang boneka hidup, kurcaci jahat, serigala jadi-jadian, dan makhluk-makhluk lainnya. Meski tidak semencekam game lainnya dalam daftar ini, Goosebumps rasanya bisa menjadi game kelas ringan yang bisa kamu mainkan kalau kamu baru mau masuk dalam dunia game horror. Apa kamu butuh game escape room yang mencekam lainnya? Ellie, help me out please masih bisa menjadi salah satu judul yang wajib untuk kamu mainkan. Dalam game ini, kamu akan membantu Ellie, seorang gadis yang terperangkap dalam sebuah ruangan, dan kamu harus membantunya mencari jalan keluar. Dengan atmosfer yang menyeramkan dan penuh misteri, Ellie, help me out please memberikan pengalaman escape room yang wajib untuk dimainkan. Demikianlah sejumlah game horror terbaik untuk Android dan iOS kali ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan bagikan dengan teman-temanmu. Kalau kamu punya rekomendasi game horror lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!